Hai halo guys balik lagi di channel gue Andri GV kali ini kita akan lanjut trading crypto lagi nih di aplikasi indodax ya kalian bisa lihat sendiri di sini gue udah masuk ke bagiannya kita ke market di sini kita cari market yang benar-benar bagus buat kita trading kan ya kita tadi satu harinya Oke ini di SRP market jelek sini harusnya dia naik ke atas ya Oke klik WN aja ini pasti ke atas tapi masih belum jelas soalnya di satu harinya lagi ada kenaikan yang tinggi kita di tiga harinya juga warna ini bagus nih kita open posisi by dulu nanti gue jelasin limit order jangan lupa diganti market order ya sekalian tuh suka lupa Oke 43.000 Oke di sini kita totalin Rp43.000 aja eh iya betul market order di sini maksudnya 43.000 Oke kita bayi aja Oke udah kita baik kita baca marketnya deh yang tahu kenapa gue pilih open posisi by di sole soal ini solana ya solan ide rupiah jadi di satu harinya ini marketnya lagi ada kenaikan bisa kelihatan kalau kita zoom aja tuh tuh ya lihat tuh ini udah are ke atas meskipun ada candle merah merah tetap aja aranya tetap ke atas Kenapa gue bisa bilang begitu lihat kalau kalian pakai garis trendline ini ketahuan terus disini juga tiga garis emanya moving of friends yang berwarna berbeda ini mengarah berada di bawah candle serta dia naik ke atas semakin melebar nih di ujungnya sedang berjalan kalau dia ada di atas candle kebalikannya berarti itu namanya penurunan yang kuat ini di satu harinya dari segi informasi candle gimana ya kita lihat aja disini kita zoom Oke kita tarik-tarik Hai Oke ntar dulu ya sabar nah disini dari informasi candle kita melihat ada candle support ya meskipun nggak sempurna tapi ini lumayan kuat karena didukung oleh support-support sebelahnya atau sebelumnya ya tiga candle ini informasinya kekuatan arah harga candle hijau yang sangat kuat lalu muncul candle merah yang informasinya pelemahan fiksi ini emang dia mau naik ke atas Kenapa gue bilang begitu ya kelihatan banget candle merahnya ini cuma hanya nafas aja istirahat sementara si candle star hijau untuk mengambil ancang-ancang buat dia naik ke atas itu di satu harinya ya dari garis trendline eh dari garis terlalu semangnya juga udah mendukung kita lebih dari satu hari time frame ya Apakah benar aman good disini malah lebih bagus lagi ternyata emang benar-benar kuat naik ke atas ya eh kelihatan dari tiga moving average nya lihat ya aduh Hai tentu tuh nah lihat nih ya ke atas emanya juga terletak di bawah candle ya bukan di atas kendala berarti emang ini searah naik ke atas ya candle candle juga sama terus kita lihat lagi day informasi kendalisi informasi kendalnya juga meskipun enggak seharus supportnya tapi masih agak kuatan ke atas karena candle 2 candle hijau ini candle pembatalan arah harga yang seharusnya resisten mau ke bawah dibatalkan sama candle hijau ya lihat resisten juga sempurna karena enggak searah juga jadi lebih kuat ke atas karena marketnya naik ya ma-nya mendukung kenaikan juga jadi fix ini bakal naik ke atas Oke dari sini informasi kendal kalian udah tahu itu ya cara membaca market serta ma-nya terus cari sinyal-sinyal kenaikan ada kenaikan ya sinyal kenaikan ini lebih kelihatan di satu harinya guys tuh sinyal kenaikannya lebih kelihatan di satu harinya Oke dari sini kita udah beli dan trading di Solana jadi kemungkinan kita akan tunggu sampai dia profit Apakah benar nih prediksi kita membaca marketnya betul apa enggak nah nanti kita lihat Oke kita lanjut pasti ada profit aja guys Oke guys kali ini kita akan lanjut lagi nih ya trading di aplikasi Indodax trading maksudnya lihat hasil trading kita di crypto Solana atau Sol ya di sini Oh kita udah profit nih guys di modal 42 sekarang jadi 46 tuh bedakan modalnya mesin nominalnya nih kalau kalian mau melihat hasil profitnya di sini kita ke market aja langsung kita dr Hai wadile ikut naik ya kita jual dulu deh selalu dulu udah lumayan Hai limit ordernya kita ganti menjadi market order jual 100% kita sel Hai Oke disini kita udah jual hasilnya tuh lihat ya dan kita baca market dulu ya di satu harinya emang lagi ada kenaikan yang sangat kuat disini kelihatan banget tuh ya tapi disini kandala hijaunya udah mah nyampe daerah resisten nih udah mendekati kayak ada dorongan kuat ya kita lihat di tiga harinya juga ketika masih kuat nih udah masih enak nih kalau kita berpasti bayar tapi kalau kayak lagi ini kita mainnya agak lama guys nih soalnya kan di satu harinya ini kan nggak bisa main satu hari nih disini satu harinya emang lagi ada kenaikan tapi eh takutnya ini udah ada di harga takutnya dia bakal muncul candle merah-merah seperti ini nih ya yang berarti kita bakal minus di awal dulu nih di awal ke bawah nanti baru dilanjut ke atas ya Emang ini masih kuat naik kelihatan dari tiga ya moving offerings ya untuk berwarna yang berbeda kalian bisa lihat sendiri ya di bawah candle letak ya kalau di atas candle dia baru don't rena lihat eh dari sini aja udah kelihatan nih ya semakin melebar dia emangnya moving offerings berarti semakin kuat ke atas nih kita lihat di tiga harinya di tiga harinya ini emang lagi kuat-kuatnya naik tuh eh ini kalau gue trading ya mungkin kita bisa nyampe sedua harian seharian kalau trading sekarang kita nggak bisa nih kalau sehari soalnya kelihatan disini informasi candle hijaunya ini pelemahan guys ya pelemahan arah harga untuk naik ke atas kemungkinan bakal muncul candle merah nih ini emang muncul candle merah lemah nih makanya muncul candle hijau tapi candle hijaunya ini malah nggak kuat juga Nah kenapa biasanya nih disini ada resisten terdekatnya kita lihat lebih di satu minggu kita lihat Oh bener kan tuh di satu minggu nya dia muncul candle merah nah ini pun belum kayak menembus ini kalau ini candle hijau yang berjalan ini jadi merah ya berarti marketer sideways yang berat yang sama-sama kuat antara seller dan bayar dalam waktu kurun waktu seminggu ya satu week ya satu itu satu minggu satu deh itu satu hari empat hari empat jam satu bulan atau suatu month Wah jenet banget nih Wah nggak bisa lagi digeser mau ke belakang oke Hai jadi disini kalau kalian mau belajar trading ya atau mau benar-benar konsisten layar dalam membeli crypto itu yang awal kalau kalian lakukan yang pertama ya seperti biasa market cari market yang benar-benar kuat naik di Indonesia ingat ini untuk trading kayak jangka pendek kalau untuk investasi jangka panjang itu bukan melihat marketnya doang tapi perusahaannya kriptonya ya Apakah dalam waktu kurun bertahun-tahun ini ini bakalan baik bakalan naik ya seperti contohnya kayak Bitcoin halving ya lagi halving setiap empat tahun atau berapa tahun gue lupa itu contoh seperti itu aja nah tinggal cari project-projectnya jelas apa enggak nih arah-arah marketnya apa yang dikerjakannya ya seperti itu Oke dari sini kalian lihat ya ketika udah ngeliat market seperti itu ya kalian cek cari open posisi yang tepat open posisi di sini tepat tuh gimana carinya ya seperti sinyal kenaikan support pola candlestick bantu juga pakai kalau ada pakai aja nggak papa ya tapi enggak harus berpatokan sama alat bantu karena biasanya kalau alat bantu itu hanya mengikuti teknikal si candlenya aja kalau candlenya emang mengarah ke atas jadi bang ikutin ke atas kalau dia kebawah bang kebawah jadi dia itu hanya cukup pendukung dari setiap market yang terjadi entah itu hari ini time frame satu jam satu day satu minggu satu bulan ya itu tergantung marketnya Oke jadi kalau kalian ada pertanyaan bisa DM gue atau langsung di kolom komentar video bisa di tiktok gue juga bisa atau FB gue Facebook gue juga bisa semua ada di link deskripsi kalau kalian mau belajar trading mulai dari nol investasi dari nol bisa langsung di Playlist YouTube gue disitu semuanya udah ada atau mau masuk grup nih yaudah silahkan gratis DM aja nanti gue pilih undangannya disitu juga udah ada materi-materi lengkap yang gue kasih tahu kali ya oke terima kasih udah nontonin video gua sampai jumpa lagi di next video